Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe, terus di nyalain loncengnya, dan di like Mantap anjari Oke, pada kesempatan kali ini, gue pengen coba nge-share Apa aja hal yang gue biasa lakuin terhadap si Zuko Gimana caranya biar dia ini bonding sama gue gitu Ya, silahkan di simak aja apa aja yang gue lakuin Oke, untuk hal pertama yang biasa gue lakuin, yang paling simple yakni Gue bikin makanan si Zuko langsung diaduk pake tangan gue sendiri ya Mungkin itu terkesan agak-agak jorok ya Cuman kalo ke hewan sih sebenernya gak masalah Kalo ke orang mungkin iya tuh kayak yang di India-India Biasa simple ini lah ya Tips ngasih makan sugar glider itu sebaiknya bukan sehari Masalahnya dua kali apa tiga kali ya Yang penting sih kalo kalian punya banyak waktu Gimana caranya si makanannya ini pas Jadi gak nyisa Biar gak mumbazir dan gak disemutin juga Oke, setelah kita kasih Kita kasih air sedikit Dan gue biasanya pake air dingin aja Air biasa Biasanya air yang gue pake itu air biasa Biar gak ngegumpal si buburnya Ini kita ngaduknya pake jari langsung Biar apa? Biar pada umumnya tuh kan Tujuannya kita hand feeding langsung pake jari itu Biar dia nyium bau tangan kita ya Dan lebih optimal lagi Menurut gue kalo misalkan Si makanannya sendiri kita bikin langsung pake jari kita gitu Biar lebih terasa gitu kan Kalau segini sih biasanya terlalu padat ya Gue biasanya ditambah lagi Sampai ada cair Kita bikin sampe tekstur sesuai dengan keinginan kita ya Nah kalo gue sendiri biasanya bikinnya agak cair gitu Soalnya kan makanan sugar glider tuh kalo didiemin ya Eh si buburnya ini tuh kalo didiemin lama-lama jadi agak Agak-agak memadat gitu Semakin berkembang lah si serbuk-serbuknya Jadi segini tuh lama-lama ntar jadi pas gitu sih teksturnya Nah kayak gini Nah setelah kita bikin jadi si makanannya Nah setelah kita bikin jadi si makanannya Barulah kita hand feeding si sugar glider tersebut Si Zuko ini Oke kita liat Oke kita mulai coba hand feeding Zuko Dia ngejilatin jari kita Ini yang udah pada umumnya dilakuin ya sama banyak orang Biar si sugar glider ini jinak dan bonding Kalo gue bikinnya biasanya agak-agak cair gini Soalnya emang agak mengeras gitu ya Tujuannya apa biar Kalo misalkan si buburnya ini terlalu padat Itu khawatirnya kotorannya juga ntar malah jadi terlalu keras gitu Oke Soalnya dulu sempet sugar glider tuh sampe bunyi dia pas ngeluarin kotoran mungkin Ya karena terlalu padat tadi Oke Ini yang bisa kita lakuin nih Biar dia jilatin tangan kita Ini bisa kalian lakuin ya Mau itu buat sugar glider yang jinak atau yang ganas Ya kalo mereka lapar ya mereka bakal jilatin gitu Tapi mungkin Kalo buat baru-baru pertama-pertama Kadang ada yang ngegigit sih Cuman ngegigitnya bukan ngegigit Ngegigit attack gitu Gigit Di akhirnya makanan juga gitu jari kita Cuman it's okay lah overall Gak akan bikin kita luka juga sebenernya Sampai sekiranya Berapa lama Waktu kita ngehand feeding Kalo kalian punya banyak waktu sih ya Sampai dia kenyang aja Emang paling enak sebenernya untuk membentuk suatu karakter sugar glider itu dari Joy ya Dari masih bocil Cuman Kalo misalkan Kalian ngegigit sugar glider udah keburu dewasa Sebenernya itu pun Gak menutup kemungkinan Dia bisa bonding Dia bisa nurut Cuman ya prosesnya bakal lebih panjang Dibandingin yang masih kecil Karena dia udah punya karakter yang terbentuk sih Jadi Seenggaknya Kalo misalkan kalian bikin makanan tersebut Dikocok ke jari kalian Harapannya Walaupun kalian gak sering ngelakuin hand feeding Seperti ini pun Dia masih bisa Dapetin Bau kalian tuh Dari jari kalian yang bikin si makanannya tersebut sih Harapannya begitu Dan Alasan kenapa gue kasihnya yang dingin juga Khawatirnya kalo misalkan kepanasan tuh Masih panas tuh kan Ya kasian juga Kalo sampe dia langsung makan Ya mungkin Emang sepatutnya kita gak kasih pas lagi panas Cuman Kadang kita juga teledor kan Masih panas udah keburu kita kasih tuh Udah ngegumpal Panas Jadi Kasian juga Ke si SG nya Gitu sih kalo gue Sebenernya makanan sugar glider sendiri kan Macem-macem ya Ada banyak Tapi yang pokoknya emang ini Kalian bisa kasih Jangkrik Kasih ulat hongkong Sebagai proteinnya Nah kayaknya dia udah kenyang nih Nah udah kenyang Udah kenyang oke Udah kenyang Ini sisa makanannya Baru kita taruh di kandangnya Terus apa lagi sih yang bisa kita lakuin Buat bikin si sugar glider ini Bonding Hal yang paling utama dan Eh gak utama juga sih Yang bisa kita lakuin diantaranya Tara Seperti yang banyak mungkin dari jaman 2 pertama kali nyakip SQ Sampai detik ini ya Yang paling banyak dilakuin dan dikasih tau tuh Kita coba taruh baju bekas kita di dalam Kandangnya ini Cuman kalo gue sendiri sebenernya gak ngelakuin sistem itu ya Soalnya Hal yang paling penting menurut gue sih Traksi Nanti di yang terakhir gue jelasin Ini tuh biasanya kita taruh di dalam Kandangnya gini Terus biarin dia tidur di baju kita itu Kita gak taruh tempat tidur yang lain Kita jemin dia tiru disana Katanya sih biar si sugar glider ini bisa nyium bau kita ya Itu sih katanya Cuman Menurut gue tetep kalo misalkan kita cuman taruh si pakaian disini Tapi kita jarang ngelakuin interaksi ya tetep aja dia juga gak akan jadi nurut gitu Cuman ini mungkin salah satu hal yang bisa kalian coba Kalo gue sendiri sih dulu pernah coba Tapi sekarang gak coba lagi Soalnya gue rasa tetep lebih efektif Intinya kita harus banyak interaksi sama si sugar glider ini Nah itu tips yang ketiga Dan yang terakhir Dan yang terakhir dan yang paling penting harus kalian lakuin Yakni interaksi bersama si sugar glider tersebut Oke Ya kalo di hari-hari biasa mungkin kalian bisa sisihin waktu Sekitar 5-10 menit lah ya sehari Kalo bisa bersama si sugar glider ini Bersama si Zuko gitu kalo gue Tapi kalo di musim-musim pandemi kayak gini kan Kita banyak kegiatan di rumah ya Gak banyak aktivitas di luar Jadi kita bisa luangin waktu lebih lama lagi Lebih panjang lagi buat interaksi sama dia Baik dengan cara dielus-elus Biarin dia jalan di badan kita Dan berbagai hal-hal lainnya kita ajak main terus Biar dia semakin erat lah sama kita gitu Kalo dari yang gue sering ngapuin sih kayak gitu Bersama si Zuko Dan bentuk interaksinya sendiri macem-macem sebenernya Bisa biarin dia main-main kayak gini Terus bisa juga kita Terus selain elus-elus lah ya Terus selain elus-elus juga kita bisa Ini nih kayak namanya Jadi kalo misalkan di sugar glider itu biar dia cepet Tampang itu kita bulet Bentar ya gue coba dulu nih Nah kita biarin dia di dalam Ungkepan kita ini Nanti lama-lama tidur nih Kalau di sugar glider enjoy ini Lama-lama dia bakal tidur biasanya Kalo kita ini Jadi kan kayak anget gitu Itu yang bisa kita lakuin Nah kalo misalkan SG Joy kalian masih sering krebing Bisa ikutin tips dengan cara yang ditiup Seperti video yang sebelumnya pernah gue jelasin Kita tipin Itu biar mengurangi si Krebing dari si sugar glider tersebut Ini aja kurang lebih tips yang bisa gue kasihin Apa yang gue lakuin bersama si Zuko Sekian Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan terus ikutin perjalanan gue bersama si Zuko Kurang lebih sekian video dari gue Bersama si Zuko Salam sejahtera untuk hewan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax